Halo, saya Betty dari Health. Interaksi Anda dengan pihak imigrasi biasanya hanya terbatas kepada pemrosesan visa kerja di Hong Kong dan pengeluaran kartu identitas Hong Kong Anda. Tetapi, ada kalanya pihak imigrasi akan terlibat secara lebih mendalam dan kami akan membicarakannya secara lebih terperinci dalam web seminar ini. Kami akan mulai dengan merekapnya. Pihak imigrasi akan memberikan visa kerja yang berlaku selama 2 tahun kepada Anda dengan ketentuan-ketentuan berikut bahwa Anda hanya diperbolehkan untuk tinggal dan bekerja di tempat kediaman majikan Anda. Anda tidak boleh mengambil pekerjaan yang tidak dibayar dan Anda harus keluar dari Hong Kong pada hari atau sebelum tanggal yang tertera pada visa di paspor Anda. Ketika Anda menandatangani formulir permohonan visa ID 988A, Anda menyatakan bahwa semua informasi yang Anda berikan dalam formulir adalah benar dan sepengetahuan Anda. Jika ada informasi yang tidak benar, seperti nama yang tidak benar, tanggal lahir yang salah, tinggal di alamat yang berbeda, maka Anda bisa menghadapi tuntutan pidana dikarenakan berbohong atau membuat pernyataan palsu kepada petugas imigrasi. Seperti yang diketahui secara hukum. Selain dari mengisi formulir secara akurat, formulir juga mengharuskan Anda untuk mengkonfirmasi bahwa Anda akan memenuhi persyaratan ketentuan-ketentuan masa tinggal Anda. Maka jika untuk alasan apapun, pihak imigrasi mengetahui bahwa Anda tidak mematuhi salah satu dari ketentuan-ketentuan tersebut, mereka dapat menuntut Anda. Pihak imigrasi juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan perpanjangan visa Anda. Tetapi hal ini sangat rumit, maka adalah tindakan yang tepat untuk meninggalkan Hong Kong pada hari atau sebelum visa Anda berakhir. Untuk merekap, jika Anda diperhentikan kerja sebelum waktunya, Anda diperbolehkan untuk tinggal di Hong Kong selama 14 hari untuk mengatur keberangkatan Anda. Anda tentu saja dapat mencari majikan baru dalam masa waktu tersebut, tetapi pada umumnya Anda harus pulang ke tanah air sebelum memulai pekerjaan baru Anda. Ada beberapa pengecualian atas hal ini, dan Anda harus mencari bantuan jika hal ini dapat membantu Anda. Jika Anda tidak pergi dalam waktu 14 hari tersebut, atau Anda tinggal di Hong Kong setelah visa Anda berakhir, Anda akan dianggap sebagai orang yang masa izin menetapnya melebihi batas waktu. Oleh pihak imigrasi, dan akan ada konsekuensi yang serius. Konsekuensi dari tinggal melewati batas waktu yang diizinkan, mencakup menghadapi tuntutan pidana, dipenjara, deportasi, dan dilarang untuk masuk Hong Kong kembali. Tentu saja ada beberapa situasi tertentu di mana pihak imigrasi akan mempertimbangkan perpanjangan visa Anda. Situasi tersebut haruslah sangat khusus, dan contohnya adalah ketika adanya kasus berburuhan yang sedang berlangsung, misalnya ketika majikan Anda berhutang pada Anda, atau Anda sedang terlibat dalam kasus polisi. Dalam hal ini, Anda harus mengisi formulir imigrasi ID91 dan formulir informasi tambahan bersama dengan satu pernyataan untuk mengukuhkan permintaan Anda. Formulir tersebut bisa didapatkan dari pihak imigrasi atau HELP. Permohonan tersebut harus diserahkan kepada kantor imigrasi setempat. Anda harus mengambil salinan formulir tambahan dari Departemen Tenaga Kerja Setempat atau NGO seperti HELP. Formulir tersebut tidak bisa diunduh secara online. Departemen Tenaga Kerja mana yang harus Anda tujui adalah tergantung dari alamat dari majikan Anda. Pihak imigrasi menyatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan semua permohonan berdasarkan kasus per kasus, jadi tidak ada jaminan bahwa permohonan Anda akan sukses. Sebagai tambahan, lama masa perpanjangan juga adalah atas kebijaksanaan pihak imigrasi. Peran lain dari pihak imigrasi adalah untuk mengeluarkan kartu identitas Hong Kong kepada semua penduduk. Jika Anda bertempat tinggal di Hong Kong selama lebih dari 180 hari, yaitu 6 bulan secara hukum dinyatakan bahwa Anda harus memiliki kartu identitas. Bekerja rumah tangga harus mengajukan permohonan atas kartu tersebut dalam jangka waktu 1 bulan setelah kedatangan di Hong Kong. Walaupun permohonan harus dilakukan secara langsung, Anda bisa membuat janji temu secara online untuk menghadirinya. Jika Anda gagal untuk melakukannya, Anda harus pergi ke kantor imigrasi sebagi mungkin, karena mereka juga mempunyai batasan tertentu atas sistem pelayanan datang langsung. Prosesnya sangatlah mudah dan hanya mengambil jangka waktu selama 7 hari kerja untuk menyelesaikannya, dan Anda bisa mengizinkan pihak ketiga untuk pengambilan kartu atas nama Anda. Pihak imigrasi tidak akan mengenakan biaya apapun atas pengeluaran kartu identitas Hong Kong kepada pekerja rumah tangga. Jika Anda kehilangan kartu identitas Hong Kong Anda, Anda harus membuat laporan polisi dan memberikannya kepada pihak imigrasi untuk memulai proses mendapatkan kartu pengganti. Anda harus membuat permohonan untuk mendapatkan kartu identitas pengganti dalam jangka waktu 14 hari setelah terjadinya kehilangan atau kerusakan dan pihak imigrasi akan mengenakan biaya. Kami telah mengumpulkan daftar periksa dari hal-hal penting yang Anda bisa rujuk kapan saja. Anda bisa menghubungi help lewat WhatsApp, Facebook, telepon, atau surat elektronik, atau mendantangi kantor help selama jam kerja. Kami berharap bahwa Anda akan menonton web seminar-web seminar kami yang akan datang. Terima kasih telah menonton!